Intro Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari kota Jakarta, sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Gambir dan pada perjalanan kali ini masih bareng sama Mas Ambul dan ada juga Mas Garda, Mas Dimas, kita bakal ke kota Surabaya naik kereta api terbaru di GAPK 2023 yaitu kereta api Argo Semeru yang dimana kereta api Argo Semeru ini bisa dibilang adalah kereta api BIMA Angkatan Pagi. Nah gimana untuk perjalanan naik kereta api Argo Semeru? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Ya ampun ini ada dua manusia, mau kemana ini? Mau kemana? Mau pergi kita? Eh, pagi-pagi gini mau ngapain? Sarapan dulu lah. Sarapan apa? Hah? Kubur. Yuk sarapan yuk. Yuk gas. Nah, di stasiun Gambir juga ini sedang banyak orang yang lagi nunggu entah ini baru turun kereta entah mau naik kereta. Lalu di stasiun Gambir juga banyak girei retail dan juga penjual makanan yang bisa teman-teman kunjungi apabila mau naik kereta, pengen bekel, gak mau makan di kereta gitu, bisa belanja dulu di sini ya. Sampai ujung sana ada kedainya. Nah, sekarang ini di stasiun Gambir ada fitur face recognition yang dimana? Fitur face recognition ini memungkinkan penumpang untuk boarding secara simpel tanpa harus menunjukkan boarding pass atau menunjukkan KTP. Registrasinya bisa di sebelah sana teman-teman. Ada papan informasi bahwa Argo Semeru tersedia di jalur 4. Wah, HP baru kawan. HP baru Brody. Enggak, enggak, bohong-bohong, jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya. HP baru Brody. Jangan percaya, lama orangnya beli. Jangan percaya, lama orangnya beli. Nah, yang baru saja masuk di jalur 1 adalah kereta api Bima dari stasiun Surabaya-Gubang tujuan stasiun Gambir. Dan kereta api Bima ini rangkaiannya rolling dengan kereta api Argo Semeru. Tapi pertukaran rangkaian bukan di kota Jakarta, melainkan di kota Surabaya. Ini penumpang kereta api Bima hari Minggu dari arah Surabaya. Rame banget, rame. Pol, mantap. Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah melakukan proses check-in dan juga proses boarding di stasiun Gambir. Saya sudah berada di peron jalur 3 dan juga jalur 4. Yang di mana kereta yang di sebelah sini itu adalah kereta api Argo Semeru. Dan yang di kanan adalah kereta api Bima. Nah, untuk kereta api Argo Semeru adalah kereta terbaru yang baru saja berdinas mulai tanggal 1 Juni 2023 pada GPK terbaru ya. Dan juga untuk kereta api Argo Semeru ini merupakan kereta Argo terbaru yang di mana kecepatannya bisa melaju sampai dengan 120 km per jam. Ngeri nggak tuh? Kereta baru, kereta Argo yang baru ini bisa langsung ngebut 120 km per jam. Itu menurut saya edan sih. Nah, untuk rangkaian kereta api Bima ini memiliki jadwal rollingan dengan kereta api Argo Semeru yang saya naiki. Di mana kedatangan kereta api Bima di stasiun Surabaya-Gubeng akan menjadi keberangkatan kereta api Argo Semeru dari Surabaya-Gubeng menuju ke stasiun Gambir. Rangkaian kereta api Bima lanjut untuk istirahat dan akan menjadi kereta api Bima nanti sore ya. Setelah dari Gambir keberangkatan ke Surabaya, kereta api Bima akan menjadi kereta api Argo Semeru dan juga sebaliknya teman-teman. Kedatangan kereta api Argo Semeru hari ini di stasiun Surabaya-Gubeng yang saya naiki dari Gambir akan menjadi kereta api Bima pada sore hari. Nah lalu untuk harga tiket kereta api Argo Semeru ini mirip sekali dengan kereta api Bima. Yang di mana mulai dari harga Rp590.000 sampai dengan Rp650.000. Dan untuk rute kereta api Argo Semeru sendiri berbeda dengan kereta api Argo Bromo Anggrek. Yang di mana dari stasiun Jakarta Gambir akan mengambil jalur menuju Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, Madiun dan berakhir di stasiun Surabaya-Gubeng. Bisa dibilang kereta api Bima tapi keberangkatan pagi hari. Nah teman-teman ini adalah kereta api Argo Semeru tapi teman-teman bisa lihat ini namanya Bima di sebelah sini. Masih tersedia sekitar 8 menitan lagi saya mau ke depan dulu mau lihat lokomotifnya ya. Jalur 1 kereta Argo Parahyangan dan jalur 4 kereta api Argo Semeru. Untuk lokomotif kereta api Argo Semeru sekarang ini adalah CC206-1375 milik depo induk CPN. Lalu untuk susunan rangkaian kereta api Argo Semeru sendiri. Di paling depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta pembangkit, lalu kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, 5. Di belakang kereta eksekutif 5 terdapat kereta restorasi, lalu kereta eksekutif 6, 7, 8, dan 9. Paling belakang ada kereta kelas Priority. Wow, ini adalah kereta termewah dalam satu rangkaian. Pada pukul 06.20 tepat perjalanan kereta api Argo Semeru sekarang sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Surabaya, stasiun Surabaya Gubeng dalam keadaan selamat dan juga dalam keadaan tepat waktu. Nah, untuk first impression naik kereta api Argo Semeru ini, saya excited banget karena memang kereta api Argo Semeru ini adalah satu-satunya kereta Argo selain Argo Merbabu yang diresmikan oleh PT KAI dan bisa melaju di kecepatan maksimal 120 km per jam. Jadi memang selama di perjalanan nanti kereta api Argo Semeru ini bakal ngebut banget. Ini untuk peta rute perjalanan dari kereta api Argo Semeru diberangkatkan dari stasiun Gambir, berhenti di stasiun Bekasi, Cirebon, Purwokerto, Kroya, Kebumen, Kutoarjo, Yogyakarta, Solobalapan, Madiun, Nganjung, Kerto, Sonojombang, Mojokerto dan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng. Nah, Mas Garda sama Mas Gimas duduk di depan kita, teman-teman. Di depan saya sama Ambul ya. Di nomor berapa nih? 10? 10. 10 AB. Mereka lagi sarapan-sarapan roti. Gimana? Turun apa tadi? Dari Cirebon naik apa? 100. Wih, ini naik Pandalunga nih. Mantap kali. Mewah. Nanti restoran mewahnya ke Tegal Bahari lagi gak? Boleh. Aku mau nebeng melihat kecepatannya. Kereta ini saat ini di saran 113 sampai 114an kali ya. Kayaknya sudah boleh beres Argo-nya ya. Argo. Jai. Nah, sekarang ini kereta api Argo Semeru melintas di stasiun Cikampek. Dan setelah lewat stasiun Cikampek ini, kita akan mengambil jalur percabangan ke arah kiri. Sedangkan di Cikampek sendiri ada percabangan yang lain ke arah kanan adalah percabangan menuju arah Bandung. Di Cikampek juga ini ada beberapa unit lokomotif tua. Seperti lokomotif BB yang terparkir. Ada yang ngirimnya, ada. Ini apa? Fansnya Mas Risang, Mas Garda, sama Mas Dimas. Tuh. Padahal dia baru juga minum teh. Baru ngabisin ubacara minum teh ini. Jadi kan tadi tuh emang saya dapet SMS dari Reska tuh. Mas Ambul dapet, Mas Garda dapet, Mas Dimas dapet. Tapi tadi tuh yang dateng kan tiga. Ini dateng belakangan. Nah, saya kira yaudahlah. Lagian kan saya jarang juga minum teh kayak gini. Saya biasanya teh buah. Jadi, barusan itu pas mau tiduran, eh dateng minumannya. Sekali-sekali buah cara minum teh dong. Ini tadi dari siapa, Mas? Dari Mas Aji. Oke, Mas Aji dari Kroya ya tadi. Thank you, Mas Aji. Tembung. Aduh. Terima kasih, terima kasih. Teh Jasmine. Saya juga udah lama sih gak ngeteh di kereta. Jadi, yowes lah. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Pada pukul 8 lebih 53 waktu Indonesia Barat perjalanan kereta api Argo Semeru sekarang sudah tiba di stasiun Cirebon. Cirebon ini tempat tinggalnya Mas Dimas ya. Dan ini awal 3 menit, teman-teman. Jadi, di Cirebon ini ada proses pergantian masinis biasanya dan juga pengisian tanki toilet. Dan di kota Cirebon juga terdapat dua stasiun besar sebagai pemberhentian bagi kereta api jarak jauh. Yang pertama, ada stasiun Cirebon Kejaksaan. Stasiun yang sekarang ini untuk kereta-kereta kelas tinggi, full eksekutif Argo, eksekutif premium. Dan ada juga stasiun Cirebon Perujakan untuk pemberhentian kereta-kereta yang umumnya kelas ekonomi ataupun campuran ya. Nah, di Cirebon ini terdapat depo kereta yang sebelah sana, lokasinya teman-teman. Lalu di sini juga terdapat sebuah depo lokomotif sebelah sana tuh. Gimana? Udah nyampe Cirebon tapi nggak turun Cirebon? Nggak lah, nggak mau pulang. Nggak mau ya? Dolan dulu ya? Iya, Dolan. Cirebon panas ya? Iya. Tapi Surabaya sama Jakarta juga tadi panas. Gimana? Ya, gimana ya? Semoga adem aja sih. Bosen sama panasnya Cirebon, nawa. Nah, sekarang ini kereta api Argo Semeru sudah meninggalkan stasiun Cirebon berangkatnya tepat pukul 09.01. Setelah ini kita akan melintas langsung di stasiun Cirebon Perujakan dan di Perujakan ada dua perpecahan jalur. Kalau ke kiri adalah percabangan ke arah Semarang dan yang akan diambil oleh kereta api Argo Semeru. Percabangan ke kanan, ke lintas tengah menuju arah Purwokerto sampai dengan ke Kroya. Setelah dari stasiun Cirebon Perujakan juga, kereta api Argo Semeru dapat melintas atau melaju di kecepatan maksimal, yaitu 120 km per jam, yang dimana kecepatan tersebut adalah kecepatan tertinggi untuk kereta api Indonesia saat ini. Tidak berlaku untuk kereta cepat Jakarta-Bandung ya, teman-teman. Dan suasana di kabin juga kurang lebih kayak gini. Saat kecepatan tinggi. Guncangannya masih oke lah. Kalau udah K116 Nyaga Jayana tuh, oh, tidak masuk akal. Jalan segini, gembloda parah. Tapi kalau misalkan stainless, masih enak banget. 119. Jalan segini, gembira parah. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sehingga dari yang semula kecepatan 120 km per jam Harus diturunkan sampai dengan kurang lebih sekitar 70 km per jam Nah pemandangan di sekitaran setelah perupuk sampai dengan nanti ke Kebasen Itu bakal bagus banget teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Ujung dari Terima kasih telah menonton 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 Untuk kita menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selat Terima kasih telah menonton 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 Ada langsir menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Sampai menonton